Pantesan para afiliator dan kreator gede ini setiap nge-live bisa dapet miliaran, ternyata ada rahasianya loh. Apa sih rahasianya emang? Gini, kalau sebelumnya nih, kan kita pernah bahas ya, kayak kenapa sih Mami Lui Scarlett gitu ya, terus udah gitu kok cun setiap kali nge-live gede-gede, hasilnya bener gak? Nah, kalau sebelumnya kita cuman beranalisa, kalau kemarin di TikTok Summit karena ketemu orangnya, kita samperin. Tanya langsung kan, apa sih yang bikin mereka tuh omsetnya bisa gede-gede gitu kan? Nah, penasaran gak? Nah, mereka ada beberapa jawaban, jadi sampe kita interview. Nah, kita lihat ya, jawabannya itu apakah kelise? Atau beneran mereka kasih tips, dan bisa diaplikasikan nih sama temen-temen seller maupun afiliator kecil kan? Oke, nah kebetulan kemarin kita ketemu beberapa orang, jadi ada Dr. Richard, ada Mami Lui Scarlett, ada Kocun, ada Alice Norin. Mau dari mana dulu nih? Dari Kocun dulu deh. Kocun dulu, kita lihat ya videonya ya, jadi ketika ditanya ini jawabannya nih. Duh banget ya ngafiliatnya, gimana sih bikin afiliatnya rame gitu, yang orang panah beli, itu siapa? Sebenernya itu bukan pekerjaan sehari-hari sih, cuman harus bener-bener dibangun ya dari, bener-bener dari pemilihan produk ya, pemilihan produk dari range harga. Pilih produk dan range harga ya kalau kata Kocun ya. Smart banget sih, tapi karena menurut gue ini masuk akal ya, ini masuk akal ini simple, tapi karena gini loh, lo bayangin, lo kalau menjual produk, mau ngafiliatnya produk, terus produknya jelek. Susah laku ya. Terus harganya mahal. Susah laku juga ya. Wajar nih, Kocun bisa berjaya nih, milih produknya. iPhone. Emas. Oke, begitu dia bisa jual harga iPhone-nya sedikit lebih rendah lagi kan? Pemilihan harga. Pemilihan harga yang tadi Kocun diangkat. Bener banget gitu, wajar banget ya. Terus? Bangun video pendek, video pendek itu nyangkut juga ke live stream. Artinya di video pendek. Bangun video pendek. Karena video pendek itu nyangkut juga ke live stream. Tapi kalau kalian perhatikan, inget nggak? Kalau pas Kocun di 88 ya, dia booming-nya banget ya, itu dia lagi nge-live di tanggal 8 berapa banyak video yang dipost. Betul. Jadi sambil nge-live, sambil live-nya jalan, posting-nya jalan. Betul, karena kan dapet traffic-nya jadi dapet dari dua tempat kan? Betul, betul. Dari konten dapet, dari live stream-nya juga dapet. Lanjut. Dapet idenya dari mana? Kategori. Kategorinya. Niche-nya ya, yang nggak boleh random kan? Milih niche-nya harus yang fokus. Kayak Kocun kan elektronik banget. Betul, betul. Gak mungkin Kocun jadi abis ini ngebahas fashion kan? Kayaknya gak mungkin. Kocun mau pakai skincare. Terus gue sepertanya nih, dapet niche dari mana idenya? Ya, fokus lah. Nggak dapet ide ya harus. Nyari ide ya fokus. Lu fokusin bidang kita. Terus siapa lagi nih yang mau kita cek? Dari Mami Luis deh. Kan keluarin sempet ketemu Mami Luis juga kan kita. Ya, Mami Luis. Padahal besoknya abis acara dia lahiran loh. Gila ya. Gila banget kan? Datang ke acara, besok paginya live streaming baru lahiran. Mau lahirannya tunggu live streaming dulu. Tapi udah selesai lahiran, harus demi lagi tau. Oh iya? Nah, tapi itu cocok loh sama ternyata tips yang dia sampaikan di sini. Coba kita dengerin. Boleh kita? Boleh. Kan Mami Luis kemarin bisa live rame nih. Tipsnya apa? Biar orang temen-temen yang lain bisa ramein bilang. Komitmen konsisten udah pasti deh. Jangan sampai ngerah. Walaupun lagi sepi, tetap semangat. Tuh, tipsnya cuma dua loh si Mami Luis. Cuma dua. Komitmen konsisten. Dan dia lakukan kan? Dan dia lakuin bener. Sebelum lahiran komitmen konsisten live, setelah lahiran komitmen konsisten live. Iya, gila sih ya. Iya kan? Habis live yang gila itu yang dia sampai jam 2 subuh bareng sama dokter. Oke, besoknya juga tetap live. Jadi memang gak ada alasan ya. Memang komitmen dan konsisten. Dia katakan, dia lakukan. Dia lakuin. Terus, capai lagi nih. Yang ketiga nih. Mau dari... Alis Norin. Alis Norin. Alis Norin kan ini selaku brand ya kalau dia ya. Bukan selaku afiliator ya. Selaku brand. Selaku brand deh. Gimana kalau selaku brand? Gimana caranya biar live-nya rame terus nih? Ada-saatnya rame, iya. Yang belinya banyak. Waduh. Gimana tipsnya? Tipsnya konsisten. Apa? Konsisten? Konsisten. Terus kita tuh yang penting tuh misalnya kita mau live nih gitu. Kita tuh penting banget untuk kayak nge-promosin gitu. Jadi kayak dalam bentuk aku kalau ditempat ini video. Jadi kita harus bikin short video menjelang si due day-nya lah. Si live-nya gitu. Tipsnya oke banget. Karena katanya harus bikin short video menjelang live. Jadi short video promosiin-promosiin buat orang tau live-nya. Gue ngerti kenapa banyak orang bilang live-nya sepi ya. Promosi aja nggak? Siapa yang tau dia tuh mau live kan? Lu akun masih secuil. Nggak pernah bikin konten. Terus cuma live buang. Yang berharap live lu rame. Bisa sih sekali-sekali. Kalau itu memang lagi ada keberuntungan. Hoki ya. Tapi kalau namanya sistem mau dibangun ya berarti seperti yang kali saya bilang. Konsisten, bangun juga video short-nya. Terus ya. Lebih banyak yang masuk ke live dan memang udah tujuannya udah mau untuk belajar. Jadi orang-orang yang masuk ke live tuh udah tau saat itu dia mau check out. Mau beli apa? Mau beli apa udah tau. Percuma penonton banyak tapi... Ya udah cuman lewat doang nonton aja. Karena tujuan live-nya pengen orang beli ya. Betul. Jadi tidak convert kan gitu. Jadi mereka memang tidak tertarik untuk beli live. Biar seru gimana? Biar seru gimana ya? Live juga kan termasuk interaktif ya. Terus ya misalnya kalau kita lagi-lagi kan. Mereka lebih senang kalau kita interaksi sih. Memang itu tuh selain kita memang jualan. Tapi mereka tuh senang like it's a show. Gitu loh. Karena sekarang kan orang udah juga agak lumayan pindah nih. Dari TV ke kayak ya liat insert videos. Atau misalnya sekarang live gitu. Jadi gimana caranya ketika live tuh memang kita bikin. Memang kita juga, misalnya aku jualan baju. Aku juga banyak kasih kayak misalnya. Kita jangan cuman selalu ngomongin soal produknya sih. Jadi apa benefits yang bisa didapatin dari produk ini. Contoh kalau baju misalnya kayak baju-baju Fashion Today ya. Kebetulan brand aku gitu ya. Memang baju-bajunya tuh nanti leceng. Jadi kan itu memang membantu ketika kita berkegiatan yang simple-simple daily. Dan aku selalu ngejelasin. Misalnya contoh misalnya kalian sih kayak jalan dari rumah ke kantor. Misalnya kan kalian cuman sih naik darah kan. Atau di kotor. Dan baju kan biasanya kan walaupun budak kita setrika tetap aja leceng lagi. Jadi mungkin simple things like that. Tapi memang itu ngaruh-ngaruh di TV kek. Nah coba nih. Wah ini khusus harus didengerin banget sama brand owner yang bikin barang kan. Jadi bener-bener mencoba mengerti masalahnya dari konsumen itu apa. Butuhnya apa. Dan dibikin ke situ. Dan itulah yang ditampilin. USP kan yang dia bahas ya. Ada USP yang dia ulang-ulang terus. Selain dia bilang bahwa live itu harus dibikin kayak reality show. Jadi nggak kebosenin. Karena orang-orang udah nggak nonton TV. Senangnya nonton short video dan live. Ya memang live-nya harus dibuat menarik ya. Jadi sesuatu yang simple. Tapi menghasilkan banyak manfaat gitu ya. Nah terakhir nih. Kita mau lihat dari Dr. Richard. Gimana tuh Dr. Richard tuh? Ini afiliator iya? Afiliator iya. Brand owner iya. Jadi kita bisa lihat caranya. Polit-polit aja nggak nih? Boleh. Polit aja boleh. Dok, biar ramai live-nya puluhan miliar. Gimana tipsnya dok? Baru penghargaan lagi nih? Personal branding. Personal branding. Kodaknya harus bagus. Kodaknya berkeluar. Yang pertama adalah dia jawab personal branding. Tapi memang kalau kita lihat ya. Dr. Richard sendiri kan waktu diawal juga dia nggak langsung jualan. Bener nggak? Dia nggak langsung jualan. Ketika muncul di video pertama kan dia banyak nge-review. Fokus dari nge-review. Skincare abal-abal ngebangun personal branding dia sebagai ekspertise skincare. Baru penghargaan lagi nih. Personal branding. Personal branding. Produknya harus bagus. Produknya berkualitas. Yang paling penting tuh jujur dan dari hati. Jujur dan dari hati. Tepsenya adalah produknya juga harus bagus dan jujur dan dari hati sebenarnya. Simpel ya sebenarnya. Mendingan manfaat sih memang. Kalau orang baru di TikTok tuh sudah paling tepat. Karena kalau di platform lain lebih lama pasti ya. Itu sudah tepat sih. Jadi menurut Dr. Richard, kalau pemula-pemula justru udah paling tepat di TikTok. Paling cepat katanya ternyata. Kalau di TikTok daripada di platform yang lain. Karena yang lain lebih lama. Karena lebih lama. Nah tadi itu dia. Tadi beberapa cuplikan gitu ya tentang. Apa sih yang mereka lakuin. Sebenarnya rasinya kayak simple ya. Simple. Tapi gue liat banyak banget orang yang gak ngelakuin itu. Dan itulah yang wajar. Kenapa banyak orang susah buat growth-nya. Kenapa buat jualannya susah. Nah menurut kalian sendiri nih. Kalian paling suka. Tips dari siapa nih yang paling relate. Dan paling akan kalian lakukan. Tulis di komen. Sampai jumpa.